Pemirsa Bank Dunia memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berkisar 1,6 hingga 2 persen di tahun 2020. Bank Dunia menilai penanganan COVID-19 oleh pemerintah Indonesia masih belum optimal. Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2020 akan mengalami kontraksi dengan kisaran 1,6 hingga 2 persen secara tahunan atau year on year. Proyeksi pertumbuhan ekonomi ini lebih rendah dibandingkan konsensus yang dikeluarkan pada Juni lalu yakni 0 persen. Bank Dunia menilai penanganan pandemi COVID-19 oleh pemerintah Indonesia dari sisi kesehatan masih belum optimal. Chief Economist for East Asia and Pacific World Bank Aditya Matu seperti dikutip kontan.co.id menjelaskan, pemerintah Indonesia belum sukses mengatasi pandemi virus COVID-19. Indonesia juga dinilai sebagai salah satu negara di kawasan Asia Pasifik yang belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi dalam waktu dekat. Bahkan Bank Dunia menyebutkan kebijakan pembatasan sosial bersekala besar atau PSBB yang diterapkan pemerintah daerah kurang efektif, sehingga justru memperburuk otlu pemulihan ekonomi Indonesia. Untuk itu pemerintah perlu melakukan reformasi fiskal dengan memperbesar belanja yang difokuskan untuk stimulus perlindungan sosial. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan proyeksi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2020 bakal minus 0,6 hingga 1,7 persen secara year on year. Berbagi sumber, IDX Channel.